Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah meski libur lebaran sudah usai, namun ratusan warga masih berlibur di Pantai Jayanti, Kaupaten Cianjur. Hal tersebut karena masih panjangnya libur sekolah. Namun menurut warga, Pantai Jayanti belum tertata dengan baik dan masih banyak sampah berserakan di lokasi wisata. Beginilah kondisi sampah yang berserakan tidak terurus di lokasi wisata Pantai Jayanti, Cidaun, Kaupaten Cianjur. Sampah menupuk serta berserakan di pinggiran Pantai Jayanti pasca libur lebaran, sehingga para pengunjung merasa tidak nyaman. Hal itu tidak menurutkan para pengunjung untuk berwisata di Pantai Jayanti. Ketidaknyamanan para pengunjung juga terbayarkan setelah melihat keindahan Pantai Jayanti. Sejak pagi hingga Jumat siang, para pengunjung masih berdatangan ke Pantai Jayanti untuk bermain bersama keluarga karena liburan sekolah masih hingga pekan depan. Menurut pengunjung, Pantai Jayanti merupakan salah satu tempat wisata favorit bagi para pengunjung dari dalam maupun luar daerah Cianjur. Namun tempat wisata ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Gimana nih tentang Pantai Jayanti, Mbak? Pantai Jayanti sebenarnya ini bagus, kayak Pantai Apra, Pantai Serek, sebenarnya kan ini ada beberapa-berapa pantai ya. Sebenarnya itu untuk wisata sebenarnya paling bagus. Cuman, saya kan tiap tahun disini terus nih Pak, ya ada terima kasih kepada keluarga. Cuman disini yang disayangkan cuma satu Pak. Ini yang tiba-tiba lihat, sampah, terserahkan kayak gini. Para pengunjung berharap, kelak, Pantai Jayanti tertata dan terkelola dengan baik, sehingga menarik wisatawan luar daerah lebih banyak lagi.